Intro Sebagai orang Indonesia, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan gedung ini Kita biasa menyebutnya dengan gedung sate Gedung sate berada di jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat Sebelum disebut gedung sate, gedung ini bernama Governance Bedroom Aduh Biarkan Google yang bicara Governance Bedrive Kalau ditranslate pakai Google Translate, artinya perusahaan pemerintah Karena Gouvernemens Bedrive Terlalu sulit untuk dilafalkan, ya disebut aja gedung sate Tapi kok dia disebut gedung sate ya? Kok namanya ke buah? Lah, sate bukan termasuk buah boh geng Nah, daripada penasaran, mending kita sama-sama belajar nih geng Belajar sejarah dan kita putar dulu bukunya Desain gedung sate dikerjakan oleh beberapa arsitek yang saling berkolaborasi Salah satunya adalah Insinyur Jay Gerber Bersama Wali Kota Bandung yang saat itu adalah B. Cops Aduh Maaf ya kalau ada salah baca Yang penting anda jangan salah sangka Dibutuhkan kurang lebih 2.000 pekerja untuk membangun gedung sate Yang pembangunannya berlangsung selama 4 tahun dan selesai pada September 1924 Gedung sate merupakan salah satu dari 14 bangunan yang direncanakan akan dibangun Dan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda yang baru Saat itu, Bandung direncanakan untuk menjadi ibu kota baru Hindia Belanda Menggantikan Batavia yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk ditempati oleh mereka Dulunya pemerintah Belanda membangun gedung ini karena beranggapan bahwa Bandung cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan Karena disana udaranya dingin, iklimnya pun mirip seperti iklim kota Perancis Emang lu udah pernah ke Perancis? Belum atuh Gedung sate kemudian dibangun dengan mencampurkan banyak gaya arsitektur dengan biaya sekitar 6 juta gulden Waduh, berapa itu 6 juta gulden? Ya, sebentar aja kita hitung Ada beberapa fakta menarik seputar gedung ini Salah satunya adalah peletakan batu pertamanya dilakukan oleh anak kecil Biasanya kan nih, untuk meletakkan batu pertama suatu bangunan dilakukan oleh orang-orang hebat Biasanya, Pak Bupatilah yang disuruh meletakkan batu pertama Tapi kenapa gak sekalian sampai batu terakhir? Biar gak usah lagi kan pake tukang bangunan Kalau yang ini, ternyata seorang anak kecil yang dipercayakan menaruh batu pertama disitu Dialah Johanna Katerina Kops yang merupakan putri sulung dari B. Kops Yaitu wali kota Bandung saat itu Peletakan batu pertama pembangunan gedung ini jatuh pada 27 Juli 1920 Dalam karyanya ini, sang arsitek, Insinyur G. Gerber Memasukkan banyak unsur-unsur arsitek bangunan Nusantara dan arsitektur dunia ke dalam gedung sate Ini IR disebut Insinyur tuh Hal ini bisa dilihat dari gaya gedung sate itu Misalnya, di benara bertingkat di bagian tengah mirip seperti pagoda yang ada di Bali Jendela-jendelanya mirip dengan desain tema mur Spanyol Ornamen batu di bagian bawah gedung ini juga mirip dengan dasar candi-candi yang ada di Jawa Bahkan di bagian dalam bangunan ini Kamu juga menemukan tiang-tiang yang mirip dengan tiang-tiang kuil di Mesir dan India Serta masih banyak lagi keunikan lainnya Oke, sekarang kita fokus ke pokok pembicaraan Kenapa Atu dia disebut dengan gedung sate? Dimana satenya teh? Awal mula orang menyebut bangunan ini dengan sebutan gedung sate Karena melihat bentuk hiasan di puncak gedung ini yang dianggap mirip dengan sate Tapi sebenarnya itu bukan sekedar hiasan sih Itu merupakan penangkal petir Tapi biar tidak terlalu polos Ya diberikanlah dia 6 buah ornamen berbentuk seperti bulatan Yang katanya bulatan itu melambangkan biaya pembangunan gedung ini Yang menghabiskan dana sekitar 6 juta gulden Ini mata uang Belanda ya Kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 47 miliaran rupiah Tapi ini cuma perkiraan sih Sebab mata uang dulu dan mata uang sekarang kan sudah berbeda itunya Namun ternyata ada versi lain mengenai bentuk dari hiasan ini Ada yang beranggapan bahwa ornamen tersebut mirip seperti jambu air Yang memiliki makna keseburan wilayah Bandung Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa itu merupakan bunga melati atau lotus Lantas bagaimana menurut anda? Mirip dengan sate bukan? Pendapat kita boleh berbeda Tapi soal rasa kita sama-sama suka Suka makan sate Apalagi ditapuri dengan bumbu sate Kecap bango dan air secukupnya Aduh aku jadi lapar anunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton